Kinerja penyelenggara pemilu menjadi sorotan jelang pilkada serentak yang akan digelar Desember mendatang. Mereka menjadi penentu keberhasilan pilkada yang menghabiskan anggaran 7 triliun rupiah. 9 Desember 2015 adalah babak baru demokrasi Indonesia. 265 daerah akan menggelar pilkada serentak dengan jumlah peserta mencapai 852 pasangan. Kredibilitas dan netralitas penyelenggara pemilu pun menjadi penentu keberhasilan pilkada dengan total anggaran mencapai 7 triliun tersebut. Badan Pengawas Pemilu menilai pelanggaran rentan terjadi di daerah dengan petahana sebagai peserta. Penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, lalu kemudian penyelenggaraan WN yang dalam bentuk penggunaan program-program di daerah itu untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Ketika dia ingin menebar pengaruh terhadap penyelenggara, bisa jadi dengan memudahkan proses penganggaran untuk penyelenggara pilkada. Harus diantisipasi agar jangan sampai ada potensi kong kali kong antara petahana dengan penyelenggara. Kinerja penyelenggara pilkada pun menjadi sorotan. Di Tangerang Selatan misalnya, meski tidak memiliki landasan hukum, tim pasangan calon nomor satu bahkan meminta klarifikasi kepada penyelenggara pilkada atas kinerja mereka. Kami peserta pilkada, Tangselo, punya hak untuk meminta klarifikasi mereka terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengawas dan pelaksana pilkada. Pilkada serentak Desember mendatang adalah awal dari rangkaian pilkada serentak seluruh Indonesia. Pilkada gelombang kedua Februari 2017 dan Juni 2018 telah menanti konsistensi peserta dan penyelenggara pilkada secara bersih dan profesional. Tim Liputan MNC Media melaporkan.